Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Suka duka Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper, saat jalani peran di Sinetron Love Story. Perlahan tapi pasti, Sinetron Love Story semakin mendapat tempat di hati para penggemar. Dibintangi oleh Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper, Sinetron ini mampu menghadirkan nuansa berbeda dibanding Sinetron lainnya. Dalam Sinetron ini, Giorgino Abraham didapuk memerankan Tokoken. Kemampuan akting Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper dalam Sinetron Love Story, mampu memberikan daya tarik tersendiri. Sehingga semakin hari Sinetron ini begitu digandrungi, lalu bagaimana suka duka keduanya dalam menjalani peran sebagai suami istri. Berikut pengakuan mereka dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari kanal Youtube, tabloid bintang pada Rabu tanggal 15 Desember 2021. Saat ditanya tentang suka duka mereka melakoni peran masing-masing, keduanya mengaku butuh perjuangan yang luar biasa. Sebelumnya, keduanya pernah kolaborasi bareng dalam sebuah proyek lainnya di Indonesia. Begitu bertemu di Sinetron Love Story, mereka lebih bisa melakukan eksplorasi untuk membangun kemistri. Sebab dalam Sinetron ini, mereka didapuk menjadi sepasang suami istri di mana Giorgino Abraham yang berperan sebagai Ken, memiliki karakter yang keras bijaksana. Sementara di sisi lain, Yasmin Nepper yang memerankan Toko Maudi adalah sosok yang penyayang dan baik hati. Tentu saja karakter ini harus bisa dipadukan dalam sebuah akting yang bisa menarik hati para penonton. Ketika ditanya tentang adegan menggendong Yasmin Nepper, Giorgino Abraham mengatakan saat awal-awal tidak terasa, tapi lama-kelamaan tangan terasa pegal. Begitu juga dengan adegan yang menunjukkan sisi sadis dan galaknya Ken, ternyata Giorgino Abraham awalnya merasa kasihan juga, karena harus memarahi seorang perempuan. Tetapi seiring berjalannya waktu adegan-adegan sadis dan galak, sudah mulai dikurangi sehingga tidak terkesan terlalu ekstrim. Lalu adegan yang paling menjadi sorotan publik, adalah saat Giorgino Abraham harus beradegan mesra dengan Yasmin Nepper. Giorgino Abraham dengan tegas menjawab, bahwa ia menjalani itu dengan profesional, karena itu adalah tuntutan peran. Kalau saya sih profesional ya, karena dituntut dalam kerja. Kalau gak dituntut, saya sih gak jadi ucap Giorgino Abraham. Yasmin sendiri mengaku bahwa ibunya memberikan support atas perannya. Sebagai Maudi, tetapi dia mengatakan bahwa ibunya tidak tega melihatnya saat dimarahikan, sehingga ibunya tidak ingin menonton adegan itu. Kalau dimarahin gak tega, gak mau nonton agak mau lihat kalau dimarahin, kata ibu Yasmin. Ibu Yasmin Nepper berharap, agar tetap bisa memberikan yang terbaik kepada para penonton, dengan karakter yang konsisten dan dengan cerita yang lebih baik. Hubungan Asmara Ken dan Maudi dalam sinetron Love Story The Series kini semakin memasuki babak seru, setelah sempat bercerai. Jangan lupa tonton terus Love Story setiap harinya. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk artis kesayangan kita ini. individual day one day. Selamat menikmati. Terima kasih.